Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang kami ada di tempat Pohon pisang Yang tinggi Sekarang kami mau jelasin Cara perkembang biakan Pohon pisang Pohon pisang termasuk tumbuhan yang Perkembang biak dengan cara vegetatif Alami yaitu dengan cara bertunas Sekarang Pohon pisang yang ini Rata 391, 2, 3 Sekarang kita Mau mencabut Salah satu Melepaskan salah satu tunas yang ini Kalau wami Belajar yang ini Tiga Oke Sekarang kita Jadi sekarang kita Pindahkan tunas pisangnya Kelupung yang sudah kita sediakan Ambil cangkut terus Terkadang ini Kali ini kita akan nanam Umbi batang yaitu kentang Yang kita butuhkan adalah Kentang yang sudah bertunas Dan juga tanah tempat menanam Selanjutnya Selanjutnya kita Menggali tanah sebesar kentang Lalu letakkan kentang di dalamnya Selanjutnya kita siram Demikian video dari saya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Rohit Radhafi Saya akan mempraktekan Cara mencangkok Tumbuhan Pohon jambu biji Bahan-bahan yang diperlukan adalah Pisau Plastik Tali plastik Dan tanah Setelah itu kita pilih dahan Tidak terlalu tua Dan tidak terlalu mudah Kita potong Sepanjang Kita kupas 5 cm Atau lebih Setelah bersih seperti ini Kita bungkus Dengan plastik Kita ikat di sininya Dan kita masukkan tanah ke dalam sini Jadi jujur Setelah kita ikat seperti ini Kita tunggu akarnya Nombor Nombor Satu bulan Agi itu video dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita akan menerangkan Cara Penanaman Vegetatif Yaitu dengan cara Stek batang Kita siapkan bahan-bahannya Terlebih dahulu Yaitu Batang Batang dari pohon Bogenfil Tanah Ayam Tanah humus Lalu polybag Memiliki sirkulasi airnya Lalu Kita Cabut daunnya Minimal Minimal Tinggalkan Dua helai daun Lalu Kita Masukkan tanahnya Kedalam polybag Terima kasih telah menit pastikan tanahnya tidak kering supaya batangnya tidak mati kita tanamkan batangnya ke dalam tanah setelah ditanamkan ke dalam tanah kita letakkan ke tempat yang tidur